Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kita bikin roti sisa kita jadi berguna pertama-tama bahan yang digunakan itu ada gula 10 sendok makan dan suka manis bisa dilebihin ya gulanya lalu ini ada atau untuk topping ada jeruk terus keju kalau mau topping yang beda bisa diganti ya kemudian ada nutrijel dua bungkus nutrijel kebutuhan mesok di rumah ada nutrijel kelapa kalau misalnya mau ganti nutrijel rasa yang lain enggak apa-apa kemudian tentu ini roti sisa ini roti sisa hasil kita berkreasi kemarin lihat nih bolong-bolong kayak gini nah ini yang akan kita manfaatkan kemudian air 800 mili itu setara dengan 3 cup air ya kalau enggak salah tadi ya 3 hampir 3 setengah cup air ini kita pakai gelas takar Oke pertama-tama kita potong kecil-kecil si roti aku sobek-sobek kayak gini aja ini supaya memudahkan proses pemblendera nanti karena ini nanti rotinya akan kita blender kemudian kita masukkan rotinya ke dalam blender lalu kita tambahkan air ya separuh air dari yang dulu sampai halus setelah halus kita masukkan ke dalam wadah untuk memasak kita tambahkan bubuk nutrijelnya gula kemudian ini kita aduk sampai rata baru nanti kita masak ya oke setelah rata kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya tidak ada kerak di bagian bawah jika sudah mendidih nah kayak gitu ya ada lutupan-lutupan kayak gitu api bisa dimatikan dan kita masukkan ke cetakan ini kita masukkan ke cetakan kita masukkan semua terus dipadatkan gitu ya dan nanti kita tunggu sampai dingin ini sudah dingin dia sudah mengeras bisa kita pindahkan wadahnya pakai piring kayak gini kita pindahkan gitu ya kita lepaskan dari cetakan oke ini dia penyel-penyel gitu ya cuma bagian bawahnya itu kurang rata gitu tapi dia keras lalu kita kasih potongan jeruk supaya manis jika mau topping yang lain bisa diganti ya toppingnya oke ini dia sel kreasi kita ini enak banget disajikan dalam keadaan dingin selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati